Beberapa nomor XL perbayar ini akan hangus. Bagaimana caranya agar nomor tidak sampai hangus? Diperpanjang tanpa kita isikan pulsa reguler atau paket. Gratis perpanjangan nomornya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe-nya bagi yang belum subscribe channel ini. Dan yang nomor perbayar bisa hangus terblokir bila telah melampaui masa tenggangnya. Sebetulnya dari waktu habisnya masa aktif nomor XL perbayar masih ada yang namanya masa tenggang. Sebulan lebih waktunya untuk nomor atau kartu yang akhirnya nantinya hangus. Kita bisa cek dialnya yaitu bintang 808 pagar untuk sisa pulsa dan masa aktif nomor. Dan untuk tahu lebih lengkap menggunakan dial panggilan langsung ke bintang 123 seperti ini. Selamat datang di layanan isi ulang XL. Dikali satu untuk bahasa Indonesia. Untuk menuju kartu aksel Anda, tekan satu. Informasi pulsa Anda, tekan dua. Informasi masa aktif dan masa tenggang kartu Anda, tekan di jarum. Masa aktif pulsa Anda berakhir pada Sembilan September 2024. Sembilan September 2024. Dan masa aktif dan Anda berakhir pada 29 Oktober 2024. Untuk tetap jangan. Atau melalui aplikasi MyXL. Ini lengkap informasi peringatannya. Seperti ini. Dan bagaimana caranya memperpanjang cuma-cumanya yang tanpa isi pulsa atau paket yang gratis? Yaitu dengan meridim reward kita atau point XL kita. Seperti ini. Dari dashboard atau halaman depan aplikasi MyXL, masuk di pencapaian level XL kita untuk diambil reward-nya. Level saya di sini kebetulan blue. Saya klik My reward, ambil yang kuota darurat 100 MB. Ini akan mendapatkan kuota gratis 100 MB dan masa aktif satu hari dengan masa tenggang sebulan lebih setelah masa aktif habis. Otomatis terhindar dari yang namanya nomor hangus. Atau bisa juga kita ridem point XL-nya dengan kuota paket. Ini dapat masa aktif juga. Dan berikutnya ada masa tenggangnya. Ini bisa mengulur waktu memperpanjang usia kartu. Reward ini selalu ada, bisa kita dapatkan setiap bulannya. Ini bermanfaat sekali untuk memperpanjang usia nomor kartu perabayaan XL kita gratis. Itu saja share dari saya. Moga-moga bermanfaat. Insya Allah bertemu saya kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!